Tahun 2016, Pemkot Denpasar mengagendakan penataan ulang kooperasi yang ada di Kota Denpasar. Penataan tersebut bertujuan untuk peningkatan kualitas kooperasi sekaligus memberikan pembinaan yang lebih intensif. Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Kota Denpasar Erwin Surya Darmesene mengatakan, pendataan ulang terhadap kooperasi dilakukan melalui pemberian NIC dan sertifikat kepada kooperasi yang ada dan yang aktif menggelar RAT setiap tahun. Selain untuk penataan, pendataan ulang sekaligus memudahkan memberikan pembinaan. Pemerintah juga akan memfasilitasi ketika ada dana bergulir dan program lainnya. Saat daripada diberikan NIC dan sertifikat ini adalah, satu, mereka yang sudah mendapatkan sertifikat dan NIC inilah yang akan menjadi fokus pembinaan kita. Misalnya, apabila ada dana bergulir, kita berikan fasilitasi. Kemudian ada program-program apa, kita berikan fasilitasi. Nah, karena banyak sekali terus terang aja, di Kota Denpasar jumlah kooperasi yang dibuat itu, tidak semuanya melaksanakan RAT. Nah, data kami yang melaksanakan RAT, yang ada data kami sekurang lebih 200. Saat ini di Kota Denpasar terdapat 1.070 unit kooperasi. Dari jumlah tersebut tercatat 86 kooperasi tidak aktif.